Oke, jadi langsung aja kita coba ya, kan tadi live streamingnya kita lihat eksterior, interior tuh, tapi ya nggak sedetail gue nge-review, layaknya nge-review biasa lah, tapi nih, ya, lihat apa adanya aja. Nah, jadi kita langsung tanya aja sama Ikay, nggak apa-apa, Ikay, rasanya gimana Ikay ini mobil, kan dari tadi lu, wah, ngolong, ngeliat atas, bawah, apa sih, apa sih, Escalade, oh, itu lu enak dari Kijang ini, Bang, dulu kompernya yang itu jauh, iyalah, kalau itu nggak bisa tidur, Kai, kalau punya itu nggak bisa tidur, lu yang nggak bisa tidur, orang dia mah tidur-tidur aja, oleh saya, iya, 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 ini Kijang kejual, Cingroso beli itu tuh, iya, 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 aduh, Cingroso beli, saya nggak nyebut, cuma nunjuk doang, cuma nunjuk doang, itu, gitu, kebetulan ada, iya, 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 oke, kita lanjut, feel-nya gimana, feel-nya, feel-nya perkenaranya, ya, untuk Kijang LGX tahun 2003, KF83, tapi anehnya sebetulnya KF83 di atasnya modelnya, framenya KF83, tapi modelnya KF82, itu emang dari tamenya langsung, ya, dan ini bermesin K7K, ini mobil enak, enak banget, nggak ada komplain, karena untuk mobil umur 17 tahun, berkilometer 35 ribu, jarang, cuy, lare, ini lare, lare, asli nggak diputer-puter, 35 ribu, dan suspensinya masih enak banget, khas Kijang, dari awal Kijang memang mempertahankan keempukannya, dan memang ini masih empuk kayak biasa, nah, kak, kak, ini 35 ribu, asli dilihat dari sini, kak ya, betul, masih kulit jeruk, ya, betul, eh bukan, pertama, emang iya, setir bisa dibilang, karena masih kulit jeruk, dan ini light new, ya, sebetulnya, ini gini, oh, nah, kan biar tracknya lulus, enak, untung RWD, wih, radius puternya dapet sekali ya, iyalah, Kijang, kan RWD bang, RWD ya, kalau FWD pasti radius puternya lebih besar, karena dia, ya, ngegerakin ya harus ngebelokin kan, kalau ini kan gerakin belakang doang, belok, depan belok doang, iya, gitu, ya lanjutlah sama Kijang, dari tadi ngomong ini, itu, ini, itu, ya, kayak main cacing, ya, kayak main cacing, jadi, perhatannya dari setir, setir itu masih kulit jeruk, cuman memang kalau misalnya di sini ada bekas tangan, yang wajar, kenapa, karena kan rata-rata, pemakai Kijang, rata-rata dari dulu kayak gini nih, gentirnya, dan pasti kalau misalnya klakson, gini dong nih, nah, itu pasti ada bekas tangan, pasti ada bekas tangan, dan itu wajar, kuning, tapi ini belum terlalu kuning, justru bagus, dan kelihatan kalau misalnya ini puter-puteran, kalau misalnya ini 35 ribunya puter-puteran, dia kadang-kadang suka nggak, apa ya, nggak pas pada, ini, centring, centring, iya, nggak centring, tapi ini, nah, ini asli centring, dan kadang-kadang kalau misalnya puter-puteran, kita kalau misalnya odometer yang bawah, trip A-nya lah kasarnya ya, trip A atau trip B-nya, jalan, itu atasnya kadang-kadang nggak jalan, Bang, oh gitu, kalau nggak tidak sesuai dengan kilometer yang kita tempuh sekarang, misalnya kayak gitu, nah, satu gitu, kedua, ini PLN semua jalan, AC-nya dingin, suaranya, mesinnya masih khas 7K, enak gitu, Kijang, 1800 cc, EVV, electric, kalau belum ada yang tahu, kalau ada yang belum tahu, EVV itu electronic fuel injection, nah, gitu, berarti ini sudah berkusin injeksi, enak nih, suspensinya juga masih tetap dewasa gitu, kayak Kijang yang lainnya gitu, dan meskipun masih leg string, tapi tachikannya yang pas sebetulnya, karena emang Kijang, memang tiada duanya, terus yang disayangin ini nih, udah aftermarket, aftermarket, ini udah aftermarket, cuman ini ya nyari upline yang zaman dulu, ada lah kayaknya, ada juga juga sih, kalau misalnya mau diurikan lagi kan, sama door trim, udah nggak beri, joknya, ini bukan bungkus, ternyata yang Sika ini udah dilepas, jadi udah dikulitin, tapi selebihnya sih nggak ada komplain ya, kalau untuk pemakaian sih, kalau buat pakai sih, pakai sendiri oke jos banget ini, tapi kalau untuk collector item sih, nah itu masih pertanyaannya, karena butuh perjuangan lagi, butuh perjuangan lagi untuk pengorinkannya lagi, cuman memang dia menang di kilometer, gitu ke satu gitu, kedua, dan Kijang ini, meskipun udah umur 17 tahun, dia nggak ada satupun suara angin rembes dari luar, segala macem, nggak ada, terus traffic noise masih teredam dengan baik, oh gitu, traffic noise, maksudnya traffic noise apa ya, dari, ya suara dari luar gitu kan, ada dari luar, traffic noise masih teredam dengan baik, ini oke, dan si dashboard ini masih tetap rigid, iya, nggak kerenyat-kerenyat, biasanya kalau udah 15 tahun kata, itu pasti ada rigid-nya, eh pasti ada kayak kreyaknya sedikit gitu, pasti ada, biasanya gitu, mayoritas ada, tapi ini nggak, dan ini masih oke, peredamannya masih bagus, peredamannya masih bagus, situ aja kay, apa tuh, parkir, oh iya tadi sini, iya, mundur lagi ntar, iya, yaudah dah, gitu aja ya, pokoknya kondisinya oke, oh iya satu lagi, Pak, ah satu lagi, Pak, kalau misalnya mobil, udah di atas 200 ribu, ini harusnya long throw, oh, long throw kayak, kayak sang yang musuh gue, oh gitu, wah gitu, goyang, oblek-oblek lah, oblek-oblek, kalau ini masih clicky, clicky banget, ini liat nih, coba, nah ini, kijang banget, langsung kita deketin, ini nih, oh, tutut-tut, tuh, eh kok, ini kijang loh, kok bunyi tatut-tatut pas mundur, oh itu mah dipasang, ditambahin ya, ya lah katro, iya nih, aduh maafin gue yang katro ya, dan ini ya, biasanya susah dicari tuh, ini nih, ini biasanya suka, ada baret, ada apa ini, masih oke, patah ya, ke ininya engselnya, engselnya masih oke, masih oke, cakep nih, begitu, iya, yaudah sih, tinggal di kijang mah, udah, memang tiada duanya, iya ada duanya, iya ada satunya, iya, ini, nah, aduh, masih cakep nih, peredamnya, masih mantep lah, tinggal pake lah ini, tinggal pake siapa kai, ayo langsung aja DM Bang Dipal, kalau minat, langsung DM di, di, di Valfari Channel, atau di, Asproskitu juga boleh, mampir ya, ke Asproskitu, mampir juga kru macing rosok, ngopi, ini kijangnya, langsung aja disidak lah, biar lebih enak, ya, oke terima kasih, sudah menonton, ini dia sesi, test drive-nya, yang diwakili sama Ikay, Bang Dipal sih, jadi fuel passenger-nya aja, dari sini, wah menikmati sekali, AC-nya dingin, senyap, sesenyapnya kijang, gimana sih, nyaman lah pokoknya, ish, pajaknya murah banget, cuman 1.739.000 saja per tahun, oh, setiap ulang tahun, 1.770.000an pajaknya, oh, mantap, sekapan lagi punya mobil enak, nyaman, uh, pajaknya murah, kebayarlah, gak pake merih, sampai ketemu lagi di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga jadi, jodoh kalian, disolawatin aja, oke, amin, selamat menikmati,